Bagaimana posisi rupiah, utamanya mungkin di kuartal ketiga di tahun 2024. Saya ingin menanyakan ini berbicara mengenai upaya menjaga kestabilan rupiah. Tadi juga Anda sempat menyinggung bahwa sebetulnya kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau oleh pemerintah ini memang pro-stabilitas pasar. Kita lihat, Bank Indonesia ini cukup rutin merilis instrumen moneter berupa SUVBI dan juga ada SRBI. Sejauh ini bagaimana kebijakan dari Standard Charter Indonesia terhadap instrumen-instrumen yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan juga apakah cukup banyak Pak nasabah yang membeli surat berharga melalui Standard Charter Indonesia? Boleh dijelaskan Pak? Thank you Mbak Sinta. Jadi kalau kita melihat ini mungkin salah satu instrumen baru yang dikeluarkan Bank Indonesia yang sangat pro-market ya, pro-pasar. Sebelum ini dana ekses dari perbankan hanya dapat dilakukan penempatan ke Bank Indonesia. Dengan adanya instrumen ini, kita sebagai market player mempunyai instrumen yang dapat diperjualbelikan di secondary market atau dapat diripokan balik ke Bank Indonesia. Nah, ini kita melihat adanya demand yang sangat positif dari investor-investor perbankan, investor asing maupun investor dalam negeri. Kami sebagai salah satu dari dealer utama yang ditunjuk Bank Indonesia untuk melakukan secondary trading atau pembelian dari SRBI ini, kami melihat demand yang sangat baik dari investor asing maupun investor lokal. Kalau kita lihat total issuance hampir mencapai Rp880 triliun, di mana kita lihat 28% dari angka itu adalah investor asing. Untuk Bank Indonesia sendiri, kita lihat ini adalah salah satu instrumen untuk mereka juga menstabilitaskan mata uang rupiah itu sendiri. Di mana pada saat terjadinya outflow dari currency rupiah ke USD, instrumen ini dengan yield dengan suku bunga yang relatif tinggi bisa menarik balik investor-investor asing untuk masuk balik ke rupiah. Jadi saya rasa ini salah satu instrumen yang relatif cukup sukses ya. Kalau kita lihat dengan subscriber mencapai Rp880 triliun, ini mungkin sangat diminati pasar dan relatif sukses dari Bank Indonesia. Baik, artinya memang ini instrumen yang sangat menarik dan juga diminati oleh pasar ya. Membuat pasar keuangan kita juga semakin kuat begitu ya Pak. Semakin liquid dan semakin kuat. Baik, lalu sejumlah Bank Sentral Global juga telah menetapkan kebijakan suku bunga acuan ya Pak. Untuk Juli 2024 termasuk diantaranya ada Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed. Bagaimana respon dari Standard Chartered Indonesia Pak terhadap keputusan The Fed di EFOMC meeting di bulan Juli di tahun 2024 ini? Oke, mungkin kalau view Stanchard sendiri kita melihatnya akan ada dua kali cuts. Satu kali di bulan September, satu kali di bulan Desember. Kita melihat setelah cut di bulan September, Fed akan melihat data-data ekonomik mereka untuk menunggu apakah mereka akan melakukan cut lagi di bulan Desember. Tidak terlalu cetat sampai di bulan November. Tetapi dengan data unemployment rate yang relatifnya cukup tinggi kemarin, adanya market player yang mungkin melihatnya Amerika sudah diabang memasuki resesi. Adanya keterlambatan dari Fed memotong tingkat suku bunga. Ini juga yang dikhawatirkan oleh pasar. Correct. Dan makanya kita melihat adanya weakening signifikan baik di equity maupun bond dari US. tradingnya kemarin. Nah, kami melihat mungkin reaksi sedikit lebih besar dari expected. Kami melihat resesi mungkin belum terjadi. Tetapi pemotongan suku bunga, kalau kita lihat dari data-data Fed.plot, World Interest Rate Index, probability-nya relatif cukup besar. Bahkan Jerome Powell sendiri di pidatonya menyatakan kalau data-datanya relatif sama dengan akhir Juli kemarin, pemotongan akan terjadi di bulan September. Jadi kita melihatnya pemotongan bulan September probability mungkin sudah cukup sangat besar. Dan kita melihat masih ada dua kali pemotongan, satu lagi di bulan Desember. Baik, kalau dari ekspektasi sendiri, dari ekspektasi standar chartered sebetulnya terhadap pemangkasan suku bunga yang akan dilakukan oleh The Fed, sebetulnya seperti apa? Dan impact-nya Anda melihatnya akan seperti apa? Baik terhadap pasar keuangan kita dan juga mungkin terhadap penguatan rupiah? Kalau kita melihatnya mungkin sesuatu yang positif ya, ini mungkin kita melihatnya sesuatu yang mungkin sudah kita tunggu-tunggu ya dari awal tahun ini. Mungkin kalau tahun lalu kita memang expect agresif akan ada empat kali dan yang pertama mungkin di Q1, itu kan memang masih belum terjadi sampai Juli kemarin. Jadi dengan adanya pemotongan suku bunga, tentunya yang kita lihat akan ada shifting. Dan itu kita lihat semua suku bunga yang turun, akan ada shifting, currency outflow dari mata uang itu ke other currency. Dari sini tentu ekspektasinya akan ada currency yang masuk ke emerging market dan salah satunya tentunya Indonesia. Karena kita lihat, kalau kita lihat dari bond kita yang tadinya mungkin offshore investor hampir mendekati level 40%, sekarang mungkin sudah slightly di bawah 14%. Jadi bond Indonesia kita lihat, SBN sedikit underweight dari sisi investor. Jadi kita melihat dengan adanya pemangkasan suku bunga US, ini akan mudah-mudahan akan menjadi suatu positif untuk rupiah, di mana akan ada incoming flow masuk ke rupiah dan akan membuat rupiah menjadi lebih kuat. Terlebih dengan dana deposito valuta asing yang kita diskusikan earlier, dana-dana tersebut akan menjadi momentum tambahan untuk penjualan dolar masuk ke rupiah. Baik, kalau tadi kita sama-sama membahas sinyal The Fed, akan memangkas suku bunganya di bulan September, tapi kita lihat juga nih, ada prediksi dari Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjo, yang justru melihat The Fed akan memangkas suku bunganya di bulan November. Tanggapan Anda terkait dengan prediksi ini seperti apa? Kalau saya melihatnya mungkin kalau dari Bank Indonesia, melihat ini mungkin lebih from the conservative view. Tentunya dengan pemotongan suku bunga yang banyak, tentunya akan menjadi positif untuk Bank Indonesia sendiri. Tetapi mungkin karena sudah penantian dari awal tahun ini yang tidak tercapai sampai bulan Juli kemarin, dari si Bank Indonesia tentu mengambil view yang lebih konservatif, melihat satu kali pemotongan. Tentunya kalau lebih dari satu kali, sesuatu yang sangat positif buat Indonesia sendiri. Tetapi langkah konservatif ini mungkin diperlukan karena BI, Bank Indonesia, salah satu prioritanya memang menjaga stabilitasi dari valuta asing rupiah itu sendiri. Jadi dengan memangkas suku bunga Vets tentunya kita melihat akan ada penguatan di rupiah. Tetapi terlalu agresif melihat Vets akan memotong terlalu cepat, tentunya mungkin menjadi faktor resiko di mana rupiah belum turun sebesar yang di ekspek dari pasar. Baik, kalau dari ekspektasi standar charter Indonesia sendiri terkait dengan sinyal Vets yang akan memangkas suku bunga di bulan September, apakah langkah ini juga harus diikuti oleh Bank Indonesia? Artinya kebijakan monitor Bank Indonesia nih ke depannya seperti apa? Urgensinya untuk memangkas suku bunga acuan di tahun 2024? Oke, pertanyaan menarik. Kami melihat tentunya Vets pada saat ini tentunya prioritas dari Bank Indonesia balik lagi ke stabilitasnya dari dolar rupiah itu tersebut. Jadi pada saat ini mungkin kita menunggu Vets memotong suku bunga dengan ekspektasi setelah pemotongan suku bunga Vets adanya penguatan terhadap rupiah dan penguatan terhadap rupiah ini akan memberikan opportunity untuk Bank Indonesia juga untuk memotong suku bunga. Kami standar charter melihat adanya potensi pemotongan suku bunga satu kali di kuartal empat tahun ini sehingga dari 625 akan turun menjadi 6%.